Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 13 Permainan caturku ini teramat menakjubkan Silahkan kau peras otak memecahkannya, aku berkesempatan untuk menunaikan hajat Di mana tempat hajat yang terdekat, terpaksa Lam Kiong Heng harus tolong menunjukkan tempatnya Dengan tersenyum Lam Kiong Ling bawa dia ke belakang Chow Liu Hi yang sudah kebelet dan di ujung tanduk, terburu-buru ia berlari masuk Namun lewat lobang angin di sebelah belakang sana ia meluncur keluar Lobang angin ini kira-kira satu kaki lebarnya, bocah ingusan pun sukar lewat lobang sekecil ini Siapa tahu tulang belulang dan badan Chow Liu Hi yang sudah dilatihnya sedemikian rupa Sehingga bisa dipasang surutkan menjadi kecil dan lemas Keru yang ditempuh benar-benar jalan yang tak mungkin dibayangkan orang lain Setelah melayang jauh peluhan tombak, barulah Chow Liu Hi yang tersenyum geli, batinnya Buhoa, buhoa, permainan caturku tadi memang busuk dan tak bisa dicium Karena kau harus memecahkan letak kehebatan dari ker permainanku itu Boleh dikata laksana mencari tulang dalam telur, tapi permainan caturku memang lain dari yang lain Di saat kalian sangka aku terjeblos ke dalam kakus, mungkin aku sudah tiba di Gunung Haisan Pekohonan rimbon melambai bergoyang menyambut datangnya musim semi Di luar pintu selatan, memang pemandangan alam dikilam menyerupai kanglam Terutama pada malam bulan purnama seperti ini, lebih jelas kentara akan persamaan ini Di bawah bayangan dedaunan pohon yang menjuntai turun, tak kelihatan bayangan orang Yang ada hanyalah sepasang biji matu yang bersinar terang ke milau Bagai asap melayang, Chow Liu Hi yang meluncur ke sana dan berbisik Mana kodanya kau masih sembunyi-sembunyi, sebetulnya hendak ke mana tanya mutiara hitam Kalau bukan rahasia, masakah aku bisa bertindak sembunyi-sembunyi? Jikalau rahasia, mana boleh ku beritahu kepadamu Kalau tidak percaya kepadaku, kenapa aku harus percaya kepadamu? Kalau aku tidak percaya kepadamu, buat apa aku pinjamkan kuda kepadamu Hanya perempuan yang suka mencari tahu rahasia orang lain Cuma perempuan biasa menggunakan caranya ini untuk memerah seorang Kenapa kau jadi meniru atas seorang perempuan mutiara hitam tercengang? Walau tidak kelihatan perubahan air mukanya di malam nan gelap ini Namun dari sorot matanya yang dingin itu kelihatan terjadi perubahan yang rumit atas pikirannya Akhirnya dia bersuit perlahan, derap kuda lantas terdengar lari mendatangi Langkah kakinya sedemikian enteng laksana dahan pohon liu yang tergontai terhembus angin Hampir tak kedengaran tapak kakinya berdentam di atas tanah Aku tahu, sekali-sekali kau tidak akan sedih dianggap sebagai kaum perempuan Ujar Coh Liu Hiang Mutiara hitam melengos, tiba-tiba ia berpaling pula Tanyanya, kapan kau kembalikan kuda aku? Dimana aku harus menunggu Coh Liu Hiang mencemplak naik ke atas kuda Sahutnya, sekarang kau sudah tidak menghadapi bahaya Pergilah ke kota dan main sesuka hatimu Ingin kemanapun tak usah khawatir diganggu murid-murid Kaipang Dalam dua hari ini kudamu ku kembalikan Bila aku belum mati lho, belum habis kata-katanya Coh Liu Hiang sudah keperak kudanya membedal ke depan sambil tertawa panjang Kuda itu memang sakti dan hebat luar biasa Coh Liu Hiang mengeluarkan kemahirannya naik kuda Sekencang-kencangnya ia larikan kuda ini Terasa angin meneru di pinggir kupingnya Pepohonan di kedua samping jalan berkelebat mundur ke belakang cepat sekali Memang kecepatan laksana kilat inilah yang paling disenangi oleh Coh Liu Hiang Bukan lantaran tiada sebab maka Coh Liu Hiang ingin pinjam kuda ini Yaitu karena dia tidak ingin Menguras tenaga hanya untuk menempuh perjalanan jauh ini Tenaga perlu dia pertahankan untuk melakukan sesuatu yang teramat penting artinya Waktu kuda Jian Likik membawanya tiba di Nissan Sementara tengah malam sudah berselang Di bawah gunung Coh Liu Hiang mencari rumah pemburu dan titipkan kudanya di sana Dengan menyongsong terbitnya matahari Langsung ia mendaki ke atas gunung Cahaya matahari membuat balok batu yang melintang itu kelihatan sangat mengkilat Tapi kali ini tiada orang yang merintangi jalan Coh Liu Hiang Kicauan burungan merdu seolah-olah menyambut kedatangannya Segalanya serba tenang dan tentram Kubuk-kubuk yang kokoh berderet di sana masih tetap di bawah tingkah sinar matahari Pintu masih setengah terbuka Melongok ke dalam lewat jendela yang terbuka Keadaan sunyi senyap tiada sesuatu gerakan Segala ketenangan ini tak kelihatan Adanya tanda-tanda sesuatu kekerasan terjadi Tetapi terlalu tenang dan sunyi Sehingga hati Cok Liu Hiang merasakan virasa jelek Tanpa mengetuk pintu Langsung ia menerjang masuk ke dalam Ternyata Ciu Ling Shok sudah tidak di tempatnya lagi Di atas kasur bundar tempat duduknya Hanya ketinggalan sebuah tusuk konde hitam terbuat dari gading Bebauan harum masih terendus cukup keras Tersirap darah Cok Liu Hiang Serunya, Jin Hu Jin Jin Hu Jin, dimanakah sudah tentu ia tahu seruannya itu takkan mendapat jawaban Sembari berteriak-teriak Lekas sekali ia sudah menggeledah ketiga gubuk berderet itu dengan seksama Namun bayangan nyamut pun tidak ditemukan Selagi perabot dan benda di dalam gubuk masih tetap pada tempatnya Seperti tidak pernah disentuh tangan Tidak terlihat pula adanya tanda-tanda perkelahian di sana Tapi Jin Hu Jin Ciu Ling Shok kemana perginya? Seperti anjing pelacak yang mengejar buruannya Sekali lagi Cok Liu Hiang mulai mencarinya dengan lebih teliti Dia mengharap Jin Hu Jin ada meninggalkan sesuatu apa-apa Meskipun itu hanya sebuah tanda rahasia Tapi tentulah amat besar artinya Tapi setiap sudut setiap tempat tertentu sudah dia periksa dengan teliti Tiada sesuatu tanda-tanda atau tulisan yang memberikan keterangan Bantal guling tertata rajin di atas ranjang Pakaian pun tertumpuk rapi di dalam lemari Di atas toilet menggeletak tiga batang sisir yang dijajar dan bersih Perabot-perabot rumah tangga berada di tempat masing-masing Semuanya serba beraturan tidak ada satu kesalahan Kalau tempat ini mau dikatakan ada sesuatu yang ganjil Yaitu bahwa semua serba rapi, rajin dan beraturan pula Seperti hendak sengaja ditata dan diatur sedemikian rupa Untuk dipamerkan pada orang Dengan kepala terasa berat, Cok Liu Hiang melangkah keluar Sorot matanya tiba-tiba tertumbuk pada tusuk kode hitam Yang menggeletak di atas kasur bundar itu Kasur ini adalah kasur ik sering dipakai oleh Jin Hu Jin Di atas kasur ada menggeletak tusuk kondenya Sebetulnya tidak perlu dibuat heran Maka pada waktu datangnya tadi Cok Liu Hiang sedikit pun tidak menaruh perhatian Tapi sekarang setelah ia melihat keadaan rumah yang serba aneh dan ganjil ini Maka sebatang tusuk konde pun terasa terlalu menyolok pemandangan Karena tusuk konde ini melulu tidak diletakkan pada tempat yang sebenarnya Mana bisa berada di kasur bundar ini kalau tidak ada sesuatu maksud tertentu? Dengan kedua jarinya, pelan-pelan Cok Liu Hiang menjepit tusuk konde ini Tiba-tiba didapatinya ujung tusuk konde ini menunjuk pintu kecil ik menembus ke belakang Sampai detik ini pintu itu masih tertutup rapat Tergopoh-gopoh Cok Liu Hiang melompat ke arah pintu kecil tersebut Terasa daun pintu terkunci atau terpalang dari sebelah luar sana Sorot matanya seketika memancarkan cahaya terang yang amat mengembirakan hati Tanpa ayali yang mengayunkan kaki menemdang jebol dan melompat keluar Belakang gunung jauh lebih belukar dan jarang diinjak kaki manusia Seperti seekor kucing yang hendak mengincar mangsanya di rumpun semak belukar Tiba-tiba dilihatnya di atas dahan pohon berduri sebelah kiri melambai secuil kain sobekan warna hitam Kain itu jelas sobekan baju ik dipakai oleh jin hujin Lekas Cok Liu Hiang membelok ke kiri lalu berjalan cepat-cepat dengan hati-hati Sekoyong-koyong didengarnya seringai tawa seram Seseorang berkata sambil terloroh-loroh kesenangan Kalau kau tidak sedih aku menyentuh seujung jarimu Aku pun tidak mau memaksa Sampai sekarang kenapa tidak kau lekas lompat saja seringai tawa Dan kata-kata ini ternyata dikeluarkan oleh pengemis galak dari bulim Hek, giyokmu adanya Disusul terdengar suara jin hujin berkata Aku toh bakal mampus Kenapa kau masih begitu tergesa-gesa pelan-pelan dan hati-hati Cok Liu Hiang mengermel maju Perawatan tubuh jin hujin yang ramping Semampai sedang berdiri di ambang jurang Hembusan angin gunung melamaikan pakaiannya Seolah-olah sebarang waktu dia bisa terhembus jatuh ke bawah Cadar hitam masih menutupi mukanya Kedua tangannya memeluk sebuah gentong kecil berisi abu jin lopangcu Sementara sambil menyeringai sadis Pak, giyokmu menghadang di depannya kira-kira empat kaki jauhnya Gaman yang dia pakai sekarang ganti sebatang long zipang yang berat dan ganas itu Hanya Pak, giyokmu seorang Diam-diam coh Liu Hiang bersyukur dan lega hati Terdengar Pak, giyokmu membentak keras Cepat mati lekas menitis pula Kalau kau tahu bakal mati Kenapa ulur-ulur waktu nyawa amat berharga Bisa hidup sekejap lagi pun jauh lebih baik Gigi pek, giyokmu gemeretak Desisnya, untuk menuntut balas kepada Jin Lotau Aku sudah menunggu 20 tahun Meski aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri Melihat abu jenazahnya tersebar berterbangan Dan sekarang dapat memaksamu putus jiwa lagi Terhitung terlampiaslah dendam hatiku selama ini Aku tahu kau mencariku untuk menuntut balas Tapi kira bagaimana kau bisa menemukan tempat ini Tanya Ciu Ling Siok Pek, giyokmu menyeringai sinis Ujarnya, kau kira tempatmu ini amat rahasia Memang tempat ini amat tersembunyi dan rahasia Tempat yang begini tersembunyi Siapakah orang yang membawamu kemari? Bukan mustahil kalau dia tahu Bila kau berada di tempat ini Sesaat lamanya Ciu Ling Siok berdiam diri Katanya sambil menghela nafas panjang Ya, sejak lama seharusnya sudah kupikirkan hal ini Cepat atau lambat dia pasti takkan membiarkan aku hidup Kalau pertanyaanmu sudah habis Apalagi yang kau tunggu bentak pekihiyokmu Kalau toh kau sudah menunggu 20 tahun Kenapa harus ribut dan tak sabar menunggu lagi beberapa kejap? Jelalatan mata pekihiyokmu Katanya menyeringai Apakah kau sedang menunggu orang untuk menolongmu? Bukankah kau sedang bermimpi Ciu Ling Siok mendongak Agaknya sedang melihat cuaca Katanya memilukan Sampai detik ini memang tiada orang yang akan bisa menolongku Mati Bagaimana rasa sebenarnya dengan memeluk gentong berisi abu jenazah itu Dia sudah siap menerjunkan diri ke dalam jurang Mendadak Chow Liuhi yang keluar seraya membentak Pekihiyokmu Walau selamanya aku belum pernah membunuh orang Tapi asal tanganmu bergerak Biar ku bunuh kau lebih dulu Long Zipang di tangan pekihiyokmu sudah terangkat Namun seketika itu ia berdiri menjubelek dengan matel Terbelalak Cepat sekali Chow Liuhi yang bertindak tanpa memberi kesempatan orang memutar otak Di tengah suara bentakannya Bayangan badannya seperti elang menyambar mangsanya Ia jinjing badan Ciu Ling Siok dari pinggir jurang Baru sekarang pekihiyokmu sadar dan gusar Bentaknya, orang si Chow Kenapakah selalu turut campur urusan orang lain Long Zipang yang panjang dan berat itu Tau-tau sudah melanda datang menyapu ke arah Chow Liuhi yang dah Ciu Ling Siok Long Zipang adalah gaman panglima perang yang biasa digunakan dalam medan laga Betapa berat, kuat dan hebat macam senjata ini Jarang terlihat dipakai oleh tokoh-tokoh persilatan pada umumnya Pek Giyokmu memang dibekali tenaga raksasa pembawaan sejak dilahirkan Senjata yang begitu berat dapat dia mainkan dengan lincah, enteng dan serasi sekali Siapanya na, tidak berkelit atau menyingkir Chow Liuhi yang justru memapak maju Waktu menarik dan menjinjin badan orang tadi Chow Liuhi yang sudah menginsafi bahwa Ciu Ling Siok sudah kehilangan kepandayan selatnya Maka sekali-sekali ia takkan membiarkan orang cedera sedikit pun Oleh karena itulah maka ia bertindak cepat, tegas dan menempuh bahaya Tampak bayangan badannya menekuk dan menggeliat Tau-tau badannya sudah menyusup dan menerjang ke dalam sambaran Long Zipang Yang bergigi-gigi tajam, runcing dan kemilau itu Secara mendadak ia turun tangan menarik dan menyodok ke sikut Pek Giyokmu Maka lengan Pek Giyokmu yang bergerak mengikuti ayunan Long Zipang itu Serta merta tersentak naik dan tak kuasa mengendalikan diri pula Tau-tau tapak tangan Chow Liuhi yang sudah menepuk ke bawah ketiaknya Seketika Pek Giyokmu merasakan setengah badannya kesemutan dan kemeng Long Zipang tak kuasa dipegang lagi dan terpental terbang ke tengah udara menembus mega Jatuh ke dalam jurang Gerakan menyanggah, menyodok dan menepuk dari Chow Liuhi yang Kalau dikatakan amat biasa dan tiada sesuatu keistimewaannya Tapi betapa besar bahaya Keru serangannya itu serta keanehan gerak tipunya Siapapun takkan mampu melakukan atau menirunya Sungguh mimpi pun Pek Giyokmu tidak pernah berpikir Dalam satu gebrak saja agamannya secara aneh kena dilucuti oleh lawan Selama puluhan tahun ia malang melintang di Kangau Belum pernah ia mengalami peristiwa yang memalukan seperti ini Tanpa sadar ia melongo di tempatnya Dilihatnya Chow Liuhi yang berdiri di hadapannya dengan adem ayam Seperti tidak pernah terjadi apa-apa Katanya tersenyum lucu Tidak kau lekas pergi Ternyata ia tidak menyerang lebih jauh Malah memberi kesempatan Pek Giyokmu pergi demikian saja Lebih tak terpikir oleh Pek Giyokmu Hari ini ia mengalami kejadian yang lebih gajil ini Dirinya kejam dan telengas bertangan gapah Sudah tentu takkan pernah terpikir olehnya Jiwanya bakal diampuni sedemikian saja Sesaat lamanya ia kemekmek dan tak tahu entah kaget, girang atau heran Katanya tersendak Kau, masakah kau? Berkata Chow Liuhi yang tawar Asal setiap saat kau berpikir kenapa aku belum mampus Maka selanjutnya kau akan tahu diri kera bagaimana bersikap terhadap sesama manusia Tanpa bicara lagi Pek Giyokmu segera putar tubuh dan lari sifat kuping Kelontang baru sekarang terdengar gemas suara keras dari bawah jurang sana Kiranya baru sekarang gelong zipang jatuh menyentuh dasar jurang Chow Liuhi yang pelan-pelan putar badan menghadapi Chiu Ling Siok dengan tersenyum lebar Agaknya Cai Hai datang terlambat betapapun Akhirnya kau datang juga Ujar Chiu Ling Siok bersyukur menghela nafas Lalu sambungnya Sekilas pandang aku lantas tahu kau seorang pandai Pasti bisa menangkap arti kata-kataku Maka kau pasti akan memburu datang pula Maka waktu Pek Giyokmu mencariku Aku berusaha menyembunyikan diri dan perlahan-lahan lari ke tempat ini Mendengar aku kemari hendak terjun ke bawah jurang Maka ia menunda-nunda turun tangan Chow Liuhi yang tertawa Ujarnya, kalau bukan karena keagungan hujin Mana bisa membuat Pek Giyokmu yang buas bertangan gapah itu cari menyentuh badan hujin? Jikalau bukan mendapat petunjuk tusuk konde hujin Mana Cai Hai bisa memburu ke sini pula Kedua orang lain jenis yang sama pintar dan cerdiknya itu ternyata Bertemu di tempat ini secara kebetulan Berkata Chiu Ling Siok sambil tertawa-tawa Ketahuilah bahwa apa yang kulakukan ini Bukan demi mempertahankan jiwaku sendiri Tapi jika tidak ku beberkan rahasia yang ku pendam dalam relung hatiku Bukankah kematianku terlalu disayangkan Apakah boleh sekarang hujin tuturkan rahasia hatimu itu Kalau sekarang tidak ku beberkan Maka mungkin selamanya tidak akan ada kesempatan lagi Tapi hal ini sangat rumit dan menyangkut persoalan besar yang amat penting Artinya, care bagaimana aku harus memulai ceritaku Tanpa berpikir Chow Liuhi yang berkata tegas Surat Tentunya dari keempat pucuk surat yang hujin kirim itu Surat-surat yang diterima oleh Cabok Hab Sebunjian, Ling Ciucu dan Coyucin bukan tulisan dan kiriman hujinnya Akulah yang membuat celaka jiwa mereka Kenapa hujin menulis surat-surat itu Kesulitan apa yang hujin hadapi Pernahkah kau dengar cerita Hansiante pada zaman kuno dulu Sebagai raja dia seperti boneka atau golekan yang dikekang dan dipermainkan oleh para menterinya Bukan saja tidak punya hak kekuasaan dan tak bebas bertindak Malah jiwa sendiri pun tak mampu dipertahankan Tersirap darah Chow Liuhi yang Masakah jin lo pangcu pun Keadaan jin jip selama 3 tahun belakangan ini Persis benar dengan raja yang harus dikasihani itu Namanya saja dia sebagai kait pangpangcu Apapun yang harus dia lakukan harus tunduk dan patuh oleh petunjuk seseorang Tak tahan bertanya Chow Liuhi yang Terkekang oleh siapa di alam Tiong Ling Sahut Chiu Ling Syuk sepatah demi sepatah dengan tandas Chow Liuhi yang membanting kaki Kiranya memang benar dia Memang dia asal mulanya dia seorang anak yatim piatu Sejak kecil dia diasuh dan dirawat Serta dididik oleh jin jip Diberi pelajaran ilmu silat lagi Memang bocah itu berotak oncer Pintar sekali Apapun yang diajarkan jin jip Pasti dapat dia pelajari dengan baik dan sempurna Malah lambat laun jauh mengungguli gurunya Tapi mengandalkan kepandaian silat tinggi jin lo pangcu Meski usianya lanjut Kepandaian jin jip tidak mundur Badan pun kekar dan sehat Tapi tiga tahun belakangan ini Entah mengapa mendadak dia dihinggapi semacam penyakit aneh Bukan saja badan dan kesehatannya semakin lemah dan buruk Malah kaki tangan pun menjadi lumpuh Boleh dikata sudah menyerupai seorang cacat Orang gagah paling takut menghadapi penyakit Sejak dulu kala memang demikianlah kejadiannya Ujar Chow Liuhi yang Tapi penyakit ini datang tidak wajar Dan di luar batas nalar Maksud hujin Apakah ada orang yang sengaja meracuninya ya Begitulah walau Chow Liuhi yang sudah tahu Namun tak tahan ia bertanya pula Siapa hanya ada seseorang yang mempunyai kesempatan menaruh racun Yaitu Lam Kiong Ling Sebelum kedok aslinya terbongkar Siapapun akan beranggapan bahwa dia anak yang paling berbakti terhadap orang tua Bukan saja segala tugas urusan penting dan sulit dalam pang dia sendiri yang menyelesaikan Sampai pun tempat tinggal Makan tidur Jinjip pun dia sendiri pula yang meladeninya Memang demikian telatan dia meladeni segala keperluan Jinjip Aku malah menganggur Semula aku amat terharu melihat kebaktiannya Siapa tahu apa yang dia lakukan itu Tak lain hanya untuk mencari kesempatan untuk menurunkan tangan kejinya Tapi lantaran khawatir menimbulkan kecurigaan orang lain Maka dia tidak berani meracuni Jinlopang cuma di seketika Betapa telengas dan kejam hatinya Begitu teliti dan cermat ker kerjanya Sampai aku pun kena dikelabui Yang kena dikelabui akan kekejamannya memang bukankah seorang saja Setelah Jinjip sadar akan kekejian orang Namun sudah terlambat Jinjip sudah tidak mampu berbuat apa-apa atas dirinya Segala apapun Dia harus tunduk akan perintahnya Bukan saja dia tidak berani membongkar tipu muslihat kejahatannya Malah dia harus pandang muka orang dan mesti mencilat dan mengadulkannya Sampai di sini Kata-kata yang semula tenang datar berubah menjadi gemetar dan tersendat dalam tenggorokan Maka dapatlah dibayangkan kehidupan terpindas dan terkekang serta terhina itu Pastilah diliputi rasa haru dan derita lahir batin yang kelewat batas Mendidih darah Chow Liu yang mendengar ceritanya ini Katanya marah-marah Masakah tiada orang tahu atau peduli akan segala perbuatannya itu dihadapan orang lain Sikapnya sangat hormat dan patuh terhadap Jinjip dan aku Siapa yang bisa menembus kedok aslinya yang kejam dan telengas itu Jinlo Pangcu sudah kehilangan tenaga Sudah tentu tidak leluasa membongkar perbuatan jahatnya secara berhadapan Tapi di saat dia tiada di tempat Kenapa tidak dibongkar saja tipu muslihatnya yang keji itu hari-hari belakangan Aku dan Jinjip boleh dikata sudah diakurung secara halus Tanpa izinnya siapapun dilarang menemui kami Terhadap orang luar diakatakan Jinjip sedang sakit keras Tidak boleh diganggu Memangnya siapa yang tak percaya kata-katanya Semua murid-murid kait Pangsama mengharapkan penyakit Jinjip lekas sembuh Siapa yang berani datang mengganggunya Kalau demikian Kera bagaimana Hu Jin mengirimkan keempat pucuk surat itu Keminta Lam Kiong Ling mengirimkannya Lam Kiong Ling teriak Chow Liu yang melengat Untuk mengirim surat kepada Sebun Jian dan Chow Liu Chin tidak sulit Tapi Ling Chiu Chiu dan Chabok Hab Satu di Laut Selatan dan yang lain di Gun Pasir Nan jauh di barat laut sana Kecuali Lam Kiong Ling yang bisa memimpin para pengemis di seluruh jagad ini Yang bisa mengirim ke sana Siapa pula yang mampu mengirim surat itu tiba pada alamatnya dengan selamat Benarlah kalau begitu Seru Chow Liu yang bertepuk tangan Semula aku heran Chabok Hab, Ling Chiu Chiu, Sebun Jian dan Chow Liu Chin bertempat tinggal jauh dekat Tidak menentu Jikalau keempat pucuk suratmu kau kirim bersamaan Chabok Hab, Ling Chiu Chiu, Sebun Jian dan Chow Liu Chin seharusnya sudah tiba Sebaliknya Chabok Hab dan Ling Chiu Chiu mungkin belum menerima suratnya Tapi mereka berempat justru tiba pada saat dan waktu yang bersamaan Bukankah hal ini aneh Chow Liu yang menelan mudah Lalu menyambung Baru sekarang aku tahu Ternyata Lam Kiong Ling sudah memperhitungkan waktunya Ia sudah memperhitungkan Setelah Chabok Hab dan Ling Chiu Chiu menerima surat dan berangkat dalam perjalanan Baru dia kirim surat untuk Sebun Jian dan Chow Liu Chin Persis dan tepat benar perhitungannya akan kedatangan mereka berempat pada waktu yang sama Namun dia bikin mereka mati pada saat yang sama pula Setelah memahami semua seluk-beluk persoalan ini Semakin terasa olehnya betapa teliti dan cermatnya Kera kerja Lam Kiong Ling sungguh menakutkan Chiu Ling Sok menarik napas panjang Katanya pelan-pelan Sejak Jin Jip jatuh sakit Laksaan murid Kaipang yang tersebar di seluruh pelosok dunia Sama menganggap dan memandang Lam Kiong Ling sebagai calon tunggal pewarisnya Cukup sepatah kata Lam Kiong Ling Jangan kata hanya untuk mengirim surat Seumpama suruh mereka menempuh gunung berapi dan terjun ke air mendidih Pun banyak orang yang berlompatan mendahului terima tugas ini Betapa besar kekuatan dan kekuasaannya Masakah boleh dibuat permainan Tapi Kera bagaimana dia mau mewakili Hu Jin mengirimkan surat itu akhir-akhir ini Untuk membeli hati orang Pengeluaran teramat besar Tapi untuk mengangkat nama dan mendirikan wibawa di dalam dunia persilatan Masakah dia merasa pelit dan kikir untuk mengeluarkan segala harta benda meski dengan care gelap Mungkinkah memang ada tujuannya yang lain setelah aku menikah dengan Jin Jip Meski merubah si ganti nama Tapi dia cukup jelas mengenai seluk beluku Sudah tentu hal ini lantaran Jin Jip yang terlalu percaya kepadanya Hari ke hari, biaya yang dia keluarkan relatif amat besar jumlahnya Semua tabungan milik Kaipang selama puluhan tahun sudah dikurasnya sampai habis Suatu hari dia paksa aku untuk mencarikan jalan keluarnya Oleh karena itu terpaksa aku tulis keempat pucuk surat itu Tidak salah, dalam surat Hu Jin itu tidak dijelaskan kesulitan apa sebenarnya yang Hu Jin hadapi Sebaliknya COY Hu Jin dan sebunjian amat gampang mengeruk uang sebanyak mungkin Harta milik pihak HLMPI pun tidak kecil jumlahnya Apalagi Raja Gun Pasir, tak perlu dikatakan lagi Apakah Lam Piong Ling menyangka surat Hu Jin itu bertujuan untuk pinjam uang pada mereka Karena dia hendak memperalat aku Maka kesempatan ini pun kugunakan untuk ganti memperalat dia buat mengirimkan suratku itu Asal dapat bertemu dengan mereka berempat Segala urusan gampang diselesaikan Tapi kenapa pula Lam Piong Ling mengubah maksudnya semula? Tidak memerah suhuang mereka Sebaliknya malah mencabut jiwa mereka itulah karena seseorang Sehari setelah surat-surat itu dikirimkan Malamnya datanglah orang itu Mereka bicara dalam kamar tertutup semalam suntuk Maka urusan lantas berubah 180 derajat bersinar Metu Choh Liu Hyang Tanyanya segera Siapa orang itu? Aku sendiri tidak melihatnya Dengan kecewa Choh Liu Hyang menghela nafas Katanya, kau hanya tahu akan kedatangannya Demi mengawasi tindak tanduk kami Lam Piong Ling menetap di gubuk sebelah Kalau toh kami sudah menjadi ikan dalam jaringnya Maka dia tidak begitu hati-hati terhadap kami Maka segala keadaan dalam gubuknya itu kebanyakan dapat ku dengarkan Meski lekanku sudah punah Untung kepandaianku pingku masih dapat ku pertahankan Kau dengar apa saja yang mereka bicarakan Pembicaraan mereka amat lirih, berat dan prihatin Aku tahu persoalan yang mereka rundingkan Pasti sesuatu rahasia yang teramat penting Kadangkala agaknya ada sedikit perdebatan yang cukup sengit Namun tak bisa ku dengar persoalan apa yang mereka bicarakan Sayang kau tidak bisa mendengarkan percakapan mereka Tokoh yang misterius ini bukan mustahil adalah orang di belakang layar Yang pegang peranan akan semua peristiwa misterius ini Tokoh misterius ini Hari kedua pagi-pagi benar lantas pergi Tak lama kemudian Lam Kiong Ling masuk membawa semangkok kuah kolesom Katanya untuk jinjit supaya tambah tenaga Berkilat sorot metu coh liuh yang Kuah kolesom ini pastilah membawa sesuatu Akibat yang fatal sudah lama dia tidak berbuat sebaik ini Aku tahu di balik perbuatannya ini pasti tersembunyi suatu musliat Tapi aku sudah menggunakan tiga macam cara Namun tidak berhasil ketemukan adanya ramuan Sesuatu jenis racun dalam kuah itu Ciu Ling Sook menghela nafas Lalu meneruskan Tentunya kau pun tahu Dulu aku termasuk seorang tokoh yang cukup lihai Termasuk tingkatan kelas 1 di bulim dalam permainan racun Kalau dalam kuah itu ada dicampur sedikit racun apapun Perduli dengan care dari aliran atau golongan mana saja Pastilah dapat ku coba dengan baik Maka aku berpendapat bahwa kuah kolesom ini Tentulah tidak ada apa-apanya yang perlu dikhawatirkan Oleh karena itu Dengan lega hati kau berikan kuah itu Untuk diminum jin lopang cu Kalau toh kuah itu benar tiada racun Kenapa aku harus mengabaikan kebaikan Lam Kiong Ling? Apalagi Saban Hari Jin Jip hanya bisa makan bubur Memang dia memerlukan bahan obat-obatan Untuk menambah kesehatan dan semangatnya Tiba-tiba tergerak hati Chou Liu Hyang Tanyanya keras Setelah minum kuah kolesom itu Apakah seluruh badan jin lopang cu Menjadi melepuh besar Chiu Ling Sook kaget Dan terkesima dibuatnya Tanyanya Dari mana kau bisa tahu Tianit Sin Cui? Kau tidak berhasil mencoba kadar racun Di dalam kuah itu Karena itulah Tianit Sin Cui Baru sekarang dia lebih yakin Dan berkesimpulan lebih jelas Bahwa Biang Keladi dari semua peristiwa Pembunuhan ini ternyata adalah orang Yang mencuri Tianit Sin Cui Dari Sin Cui Tiong itu Sudah tentu dia pula Yang membunuh Tian Jiang Sin Song Kang Dan orang yang menyamar Jadi Tian Hang Kep Silang itu Meski Lam Kiong Ling Seorang musuh yang cukup menakutkan Namun kelicinan dan kekejaman orang itu Jauh melebihi Lam Kiong Ling yang hanya diperalat saja Walau sekarang Chiu Liuhi yang sudah tahu rahasia Lam Kiong Ling Tapi jikalau dia tak berhasil menyelidiki siapa orang itu Maka segala jerih payahnya selama ini berarti siasya belaka Semakin hebat badan Chiu Ling Sook gemetar Katanya Sejak mula aku tidak percaya Lam Kiong Ling tega membunuh Jin Jip dengan tangannya sendiri Aku tidak percaya bahwa kuah itu beracun Tapi sekarang Sekarang Mendadak ia menubruk ke depan Chiu Liuhi yang dan berseru dengan suara serak Segala persoalan sudah kututurkan kepadamu Dapatkah kau membalaskan dendamku Chiu Liuhi yang menghela nafas Ujarnya, setelah segala rahasia ini terbongkar Tanpa aku turun tangan Lam Kiong Ling sendiri takkan bisa hidup lebih lama lagi Tidak heran, tak segan-segan dia gunakan segala care dan menghabiskan seluruh harta benda Tujuannya hendak merintangi aku menemuimu Tapi kenapa dia sudi membawamu kemari sejak semula dia segan bentrok secara berhadapan Setelah ku desak dan ku paksa, saking kewalahan dan tak berdaya Barulah dia membawaku kemari Dia tahu, di hadapannya sekali-kali kau takkan berani membocorkan rahasianya Setelah merandek sebentar, lalu ia menggumam Hari itu dia minta aku tunggu dua jam Maksudnya tentu bukan menyelesaikan urusan dalam Kaipang Melainkan supaya pembunuh kejam itu datang kemari lebih dulu Menyaru jadi Tian Hang Kep Si Liong dan menunggu aku di jembatan batu itu Dengan dia sendiri yang mengiringi Bukan saja dia tak perlu takut aku berhadapan denganmu Dia pun hendak gunakan situasi tempat yang berbahaya ini untuk menyikat aku Supaya kelak tidak meninggalkan bibit bencana Jikalau selamanya aku tak berhasil menemukanmu Sudah tentu dia akan jauh lebih lega dan hidup ongkang-ongkang kaki Dia suruh orang menunggumu dan membunuhmu Jikalau tak berhasil Lalu dia iringi kau menemui aku Dengan kehadirannya sudah tentu aku tidak bisa sembarangan bicara Mendagak Chiuling Syok tertawa pilu Lalu katanya pula Dia sendiri berpendapat perbuatannya cukup rapi dan hati-hati Siapa tahu Tian Maha Adil Akhirnya dia takkan lolos dari pertanggungan jawab atas perbuatannya Bahwasannya dia sendiri ku kira belum tentu tega Dia pun khawatir aku akan kembali pula ke sini Maka dia bocorkan tempat tinggalmu kepada Pek Giok Mo Dengan pinjam tangan Pek Giok Mo untuk menyumbat mulutmu Dikala orang lain tahu kejadian ini Segala tanggung jawab boleh diatimpakan kepada Pek Giok Mo Sampai di sini Chow Liu Hi yang tertawa Ujarnya pula Tapi tidak terpikir olehnya Bahwa selekas ini aku sudah menyusul kemari Permainan caturku itu agaknya tidak sia-sia ku jalankan Cuma di saat dia sadar akan musliat permainan caturku itu Kejadian pasti sudah terlambat Sesaat lamanya Chiu Ling Shou menepukur Mendadak dia berkata pula Tian Hang Kep Silong Tadi kau ada menyinggung nama ini ya Apakah Hujan juga kenalkan orang ini Meski aku tidak mengenalnya Dulu sering aku mendengar Jin Jip menyinggung dirinya Tak kuduga memang ada orang seperti itu dalam dunia ini Ku kira nama Tian Hang Kep Silong Hanyalah nama palsu yang mereka sebut Untuk mengada-ada saja lahirnya Jin Jip halus di luar dan keras batinnya Selamanya jarang dia mau tunduk dan mengagumi orang lain Namun terhadap Tian Hang Kep Silong ini Dia teramat kagum dan menghormatinya Setiap kali menyinggung nama orang Selalu dia memujinya sebagai orang gagah Laksana gemblengan besi baja Orang seperti itu memangnya ada hubungan apa dengan Lam Kiong Ling? Kenapa Lam Kiong Ling meminjam namanya? Apa Hujan tahu di mana dia sekarang Orang ini sudah meninggal sejak 20 tahun yang lalu Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah Jin Jip Tak terasa Choh Liu Hi yang tertegun Katanya tak mengerti Jin Lopang Chu sedemikian hormat dan mengaguminya Kenapa pula harus membunuhnya Tian Hang Kep Silong Menyeberangi lautan dan mendarat di Tionggoan Maksudnya hendak menjajal kepandean dengan tokoh-tokoh bulim Waktu itu belum lama Jin Jip memangku jabatan kait Pang Pang Chu Saat kegemilangan dan ketenarannya mencapai puncaknya Sudah tentu Tian Hong Cap Silong tidak sia-siakan kesempatan untuk bertanding sama dia Tidak lama setelah dia berada di Tionggoan Langsung ia berkirim surat menantang kepada Jin Jip Di mana dijelaskan tanggal, waktu dan tempat pertandingan Tian Hang Kep Silong itu memang terlalu takabur Betapa besar negeri kita dan berapa banyak tokoh-tokoh silat yang hebat kepandean silatnya Saya umpama hari mau mendekam naga menyembunyikan diri Masa mengandalkan tenaganya seorang bisa malang melintang Setelah menerima surat tantangan Tian Hang Kep Silong itu Demi nama baik Kai Pang Sudah tentu dia tidak menolak tantangannya Apalagi waktu itu di saat jaya-jayanya Dia memang ingin juga berkenalan dengan pendekar pedang dari Teng Ni yang aneh dan luar biasa itu Betapa hebat dan menakjubkan pertandingan kala itu tentulah menggetarkan bumi menggoncangkan langit Sayang aku terlambat lahir 20 tahun Betapa menyenangkan bila bisa menyaksikan pertandingan besar yang tiada taranya ini Kalau kau sudah lahir pada waktu itu Tentu kau akan kecewa Karena pertempuran itu tidak seru dan tidak menakjubkan Kenapa begitu tanya Chow Liu yang melongong Biasanya Jin Jip tidak mau mengagulkan diri Setelah menerima surat tantangan Kejadian ini tidak ia siarkan kepada umum Sampai sekarang tokoh-tokoh Kang Ngawi yang tahu akan peristiwa ini pun tak banyak Orang yang mengiringi dia dalam pertandingan itu cuma setau Tiang Lo seorang yang kini sudah meninggal Kecuali itu boleh dikata tiada orang ketiga yang tahu Di mana tempat pertandingan ditentukan kabarnya Tempat itu berada di Bing Lam Di sebuah gunung yang tidak begitu terkenal namanya Maksudnya supaya tidak menimbulkan perhatian sesama kaum persilatan Kalau demikian, Tian Hang Kep Si Long yang tak kabur itu kiranya seorang yang tidak mengejar nama Kalau tidak, seumpama Jin Lo Pang Cu menutupi peristiwa itu Tentulah dia sendiri akan menyiarkan peristiwa besar itu Di dalam surat tantangannya itu memang ada dijelaskan Bertanding demi mengukur kepandaian silat bukan untuk mengejar nama Waktu Jin Jip dan Sutau Tiang Lo tiba di tempat yang ditentukan Tian Hang Kep Si Long ternyata sudah menunggu di sana Tanpa banyak kata, segera ia turun tangan kepada Jin Jip Sepatah kata pun tidak bicara menurut cerita Jin Jip kepadaku Waktu ia tiba di atas gunung, Tian Hang Kep Si Long sedang duduk di atas batu besar itu Kedua tangannya menyoren sebilah pedang panjang yang sudah terlolos dari sarungnya Begitu melihat Jin Jip, segera ia bangkit dan pasang kuda-kuda menurut Ajaran tunggal ilmu pedang dari Teng Ni Mulutnya hanya berkata dua patah saja Dua patah kata apa hanya berkata marilah Lalu dia tutup mulut Melihat orang sedemikian angkuh Jin Jip naik pitam Maka dia pun malas buka suara Apakah Jin Lo Pang Cu menggunakan senjata juga Jin Jip bersenjata Pak Kau Pang Senjata tradisi dari leluhur para Pang Cu Kai Pang yang terdahulu Belum sepuluh jurus mereka bertempur Jin Jip sudah berhasil memukul pedang panjang di tangan Tian Hang Kep Si Long Tongkatnya telak mengenai badannya Kontan Tian Hang Kep Si Long roboh dengan muntah darah Heran Choh Liu Hi yang dibuatnya Teriaknya, Tian Hang Kep Si Long meluruk datang dari tempat jauh Membekal kepandayan yang tiada taranya Masakah tidak begitu becusilmu pedangnya Waktu itu Jin Jip pun heran Belakangan baru, dia tahu Kiranya Jin Jip bukanlah orang pertama yang pernah bertanding dengan Tian Hang Kep Si Long pada hari yang sama Sebelumnya dia sudah bertanding dengan orang lain lebih dulu Malah membekal luka dalam yang amat parah Jikalau dia mau buka suara Tentu Jin Jip tidak sudi mengambil keuntungan ini Namun dia justru tak mau bila orang sangka dirinya jerih Maka dia hanya mengeluarkan kata-kata marilah Sepatah kata pun tidak dia singgung tentang luka-luka dalamnya Jin Jip kira orang kelewat angkuh Tidak sudi banyak bicara dengan orang lain Luka-luka dalam yang dideritannya memang teramat parah Ditambah sekali ketukan tongkat Jin Jip di dadanya lagi Manusia besi pun takkan kuat bertahan Hari itu juga dia menemui ajalnya Sebelum ajal, sepatah kata pun ia tidak mau unjuk kelemahannya Dia pun tidak salahkan Jin Jip Cuma berkata bahwa dia bisa ajal di medan laga Maka tidak sia-sialah perjalanannya ini Bergolak darah Chow Liu Hyang Katanya menengadah sambil menghela nafas Sampai ajalnya pun Tian Hang Kep Si Long tidak mau unjuk kelemahan Tidak mau kehilangan kepercayaan akan keyakinan diri sendiri Sudah tahu bahwa juanya bakal ajal Namun dia tetap menghadapi pertandingan secara jantan Memang tidak malu dan jarang sekali ditemui orang gagah Seperti gemblengan baja seperti itu Mungkin itulah semangat juang yang paling dibanggakan oleh para busu di Tengni sana Bagaimana jua, orang seperti dia patut dipuji dan dibuat bangga Tidaklah heran bila puluh tahun kemudian Jin Lopang Chu masih sedemikian kagum dan mengenangnya Memang tanggung jawab kematian Tian Hang Kep Si Long bukan lantaran Jin Jip Namun Jin Jip sendiri berkata bila waktu itu dia sedikit perhatikan Pastilah bisa mengetahui luka-luka yang diderita oleh Tian Hong Cap Si Long Siapakah orangnya yang sudah melukai berat Tian Hang Kep Si Long sebelum mati di tangan Jin Lopang Chu Selama ini Jin Jip tidak pernah menyinggung orang itu Tentulah orang itu pula seperti Jin Lopang Chu Seorang tokoh yang tidak suka menonjolkan nama Sehingga pertarungannya dengan Tian Hang Kep Si Long dulu sampai kini Masih merupakan rahasia dan tiada orang yang tahu Berhenti sebentar, Chow Liu Hi yang lalu meneruskan Dengan kekuatan lewakannya orang itu memukul Tian Hang Kep Si Long Sampai terluka berat Betapa tinggi kepandaian silatnya dapatlah dibayangkan Setelah terluka parah melawan orang ini Tian Hang Kep Si Long masih kuat memburu ke tempat perjanjiannya dengan Jin Jip Tentulah tempat di mana dia terluka parah itu masih termasuk dalam wilayah Bing Lam pula Lalu siapakah tokoh tersembunyi itu? Ah, apakah mendadak Chu Ling Shok menyela? Ku beritahukan cerita ini kepadamu bukan tanpa alasan Masih ada alasan apa sebelum ajalnya Tian Hang Kep Si Long berpesan sesuatu kepada Jin Jip Tapi bagaimanapun, dengan susah payah pernah ku tanyakan kepada Jin Jip Namun dia selalu geleng kepala dan tidak mau menerangkan Kenapa Jin Lopang Chu begitu rapat merahasiakan hal itu Hal itu aku pun tidak tahu Tapi belakangan dapatlah aku menerka-nerka sebagian Oh setiap kali Jin Jip melihat Lam Kiong Ling Dia selalu teringat kepada Tian Hang Kep Si Long Karena hal itu, selalu dia menghela nafas dan berdoa serta meneras diri Belakangan, meski dia sudah tahu Lam Kiong Ling mencelakai jiwanya Tapi dia tetap bersikap alim dan tak mau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Lam Kiong Ling Selalu ia berkata, memang dialah yang bersalah terhadap Lam Kiong Ling Sampai dewasa, persoalan apa pula yang pernah dia salah lakukan terhadap Lam Kiong Ling Tidak pernah dia ceritakan, sorot matanya seolah-olah terpancar keluar dari balik cadar hitamnya Dengan tajam ia tetap Chow Liu Yang, katanya tandas Maka kupikir pesan terakhir menjelang ajal Tian Hang Kep Si Long tentulah mengenai Lam Kiong Ling Jin Jip merasa berdosa terhadap Tian Hang Kep Si Long Maka terhadap Lam Kiong Ling pun ia mengalah dan memberi hati Maksudmu bahwa Lam Kiong Ling adalah keturunan Tian Hang Kep Si Long? Ya, begitulah tentunya Chow Liu Yang berpikir sebentar Katanya bertepuk tangan, benar, Jin Lopang Chu tidak mau memberi tahu persoalan itu Tentulah dia khawatir Lam Kiong Ling mengetahui rahasia riwayat hidupnya Sehingga timbul rasa dendam dan keinginan menuntut balas Terhitung kau bisa menyelami jerih payah Jin Jip Waktu itu dia sudah pandang Lam Kiong Ling sebagai anak kandungnya sendiri Sudah tentu dia harus merahasiakan bahwa dirinya lah yang membunuh ayah kandungnya Selama hidupnya sepak terjangnya selalu terang-terangan Namun toh dia menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain Betapa menderita batinnya, dapatlah dibayangkan Tapi bagaimanapun juga ia menyimpan rahasia ini Yang mencelakai jiwanya toh tetap Lam Kiong Ling juga 20 tahun yang lalu secara tidak sengaja dia melakukan kesalahannya itu Tak nyana 20 tahun kemudian dia harus mempertaruhkan jiwa sendiri Untuk menebus dosa-dosa masa lalu Kalau Tian Yang Maha Kuasa menghendaki dia memberikan imbalan dengan jiwanya Kukira tidak adalah keputusan ini Tapi apa benar Lam Kiong Ling mengetahui persoalan ini? Pembunuh misterius itu apakah benar ada sangkut pautnya dengan Tian Hang Chak Slong? Kalau tidak, dari mana dia memperoleh pelajaran tunggal jin sut dari tengni Semua rahasia ini menjadi tanggunganmu untuk membongkarnya satu persatu Segala rahasia yang ku ketahui sudah ku berikan kepadamu Sekarang boleh kau pergi sorot metu coh liud yang balas menatap orang Katanya tiba-tiba, Chai He masih ingin mohon sesuatu kepada Hu Jin Masih ada persoalan apa entah Sudika Hu Jin membuka cadar penutup muka Supaya Chai He dapat menikmati wajah Hu Jin yang rupawan lama Chiu Ling Shok penggelam dalam rendungannya Katanya rawan, apa benar kau ingin melihat mukaku Bukan hanya satu dua hari saja Chai He mempunyai keinginan ini Hatinya amat tertarik Memang ingin dia menikmati wajah tercantik sejagat yang dipuja Puja oleh halayak ramai Kalau tidak mungkin gak akan menyesal seumur hidupnya Dua puluh tahun mendatang, kata Chiu Ling Shok Akhirnya, kau adalah orang kedua yang pernah melihat mukaku Hanya dua orang yang bisa melihat wajah Hu Jin Chau Liuhi yang menegas dengan heran dan tak mengerti Ya, hanya dua orang Kau dan Jin Jip, kenapa? Orang lain, mendadak Chau Liuhi yang longgo dan tak kuasa melanjutkan kata-katanya Selama hidupnya, entah betapa banyak Berbagai persoalan dan kejadian aneh yang pernah dia alami Namun belum pernah terjadi sesuatu yang bisa bikin hatinya bergetar dan terkesima Cadar hitam itu pelan-pelan tersingkap Dalam hati Chau Liuhi yang mengharap bisa menikmati seraut wajah nan ayu rupawan laksana bidadari Siapa tahu setelah cadar hitam itu tertanggalkan Seraut muka yang terpampang dihadapannya ternyata menyerupai wajah setan iblis yang paling menakutkan Di atas mukanya itu, tiada secuil kulit daging pun yang utuh mengkilap Selembar mukanya tonjol menonjol laksana permukaan kawah gunung yang sudah membeku Berlombang-lombang besar kecil, tiada panca indera yang berbentuk Apapun tiada, yang ada hanya daging-daging merah darah yang buruk dan menjijikan serta lobang-lombang yang merekah Sekarang kau sudah puas belum tanya Chiu Ling Shok dengan pilu Chai Hei, sungguh Chai Hei tidak habis mengerti Sekarang toh kau sudah tahu, kenapa hanya Jinjib dan Kak saja yang pernah melihat rot wajahku Karena sejak lama mukaku ini sudah rusak Kupikir, tiada perempuan di dalam dunia ini yang sudi mukanya dilihat orang dengan bentuk yang menakutkan seperti ini Benar tidak lagu bicaranya ternyata sedemikian tenang dan dingin Namun mendengar kata-katanya ini serasa ditusuk sembilu hati Chiu Liu Hiang Dia seorang yang tak pernah tunduk, tanpa sadar sekarang dia tertunduk, katanya tersekat Chai Hei memang patut mati, kenapa Chai Hei harus paksa hujin Kau tidak memaksa, aku sendiri yang rela memperlihatkan kepadamu Kerlingan matanya masih lembut dan bersinar terang Sepasang matanya yang menyorot terang ini bukan saja tidak memperlihatkan rasa haru, takut dan penyesalan Malah menunjukkan sekulum senyuman manis Katanya lebih lanjut pelan-pelan, cuma sayang kau terlambat datang Sehingga aku tidak bisa memperlihatkan raut wajahku 20 tahun yang lalu kepada maling romantis Bagaimu memang merupakan sesuatu yang mengecewakan Betapa aku pun tak merasa kecewa bagaimanapun perubahan raut wajah hujin Keagungan hujin masih tiada bandingan di seluruh kolong langit Chai Hei bisa berhadapan dengan keagungan hujin Sudah terhitung beruntung dan bahagia selama hidup Kau tak usah menghiburku, karena aku tidak sedih dan menderita 20 tahun sejak raut mukaku ini dirusak Belakangan ini baru aku betul-betul mengecap kehidupan bahagianan sejati Mengawasi segumpal mega yang terhembus angin pegunungan Ia berkata lebih tenang Kadangkala aku malah berterima kasih kepada orang yang menyebabkan raut mukaku rusak ini Jika bukan karena dia Masa aku bisa mengecap kehidupan bahagia dan tenang Tenteram selama 20 tahun ini Entah siapakah orang yang setegak itu Chiu Ling Shok mengalihkan sorot matanya Dengan nana ia tatap Chou Liu Hiang Katanya Kalem, pernahkah kau dengar nama Chiu Koan Im Chiu Koan Im Koan Im Batu Jerit Chou Liu Hiang Tentu kau pernah dengar nama itu Memang dia seorang perempuan yang berilmu silat paling tinggi dan berjiwa sempit Serta kejam tiada bandingannya di seluruh jagad ini Kini mungkin dia terhitung perempuan tercantik di seluruh dunia dia Ada dendam sakit hati apa dengan hujan Tiada dendam sakit hati apa-apa Paling-paling dia hanya satu kali melihatku Lalu kenapa dia? Chiu Ling Shok menukas kata-katanya Menurut kabar yang tersiar di kalangan Kangong Konon dia mempunyai semacam kaca cermin iblis Setiap hari ia selalu bertanya kepada kaca ini Siapakah perempuan tercantik di seluruh jagad ini? Apakah kaca itu selalu menjawab bahwa dia adalah perempuan tercantik di seluruh dunia benar? Sampai suatu ketika jawaban kaca iblis ini mendadak berubah Dia mengatakan aku, katanya Nyachiu Ling Shok adalah perempuan tercantik di kolong langit Dan bencana yang menimpaku dimulai sejak jawabannya itu Tentunya hal ini menyerupai dongeng belaka Dongeng yang tidak menarik Namun mengandung mistik yang tak bisa diterima oleh kesadaran manusia Tanpa terasa coh liuhi yang sampai lingelung mendengar ini Katanya sesaat kemudian dengan menghela nafas Oleh karena itu maka dia lantas mencari hujin setelah ia berhadapan denganku Ia memandangku tanpa berkedip selama dua jam Akhirnya mendadak ia bertanya Chiu Ling Shok, kau ingin aku membunuhmu atau kau sendiri merusak raut wajahmu? Pertanyaan ini sungguh amat menggelikan Tapi waktu itu sedikitpun aku tidak merasa geli Terasa kaki tanganku berkeringat dingin Sepatah kata pun tak kuasa bicara Dia mengawasiku setian lamanya pula Lalu tiba-tiba memutar badannya dan berkata Tiga bulan lagi aku akan kemari pula Saat itu, jikalau kulihat mukamu masih sama seperti sekarang ini Biar ku bunuh kau Di atas meja dia meninggalkan sebuah botol kecil Serta berkata pula Ku biarkan kau pertahankan kecantikanmu selama tiga bulan lagi Tentunya kau cukup tahu Kera bagaimana menggunakan kesempatanmu Kalau dia sudah pergi Kenapa hujin tidak pergi Menyembunyikan diri saja Bila Chiu Koan Im sudah keluarkan kata-katanya Hendak membunuh seseorang Tiada seorang pun yang bisa lolos dari tangannya Dengan metode kepala ku sendiri Aku saksikan kepandayan silatnya Waktu itu aku sendiri pun belum ingin mati Masakah dalam dunia ini Ada orang yang betul-betul ingin mati Pelan-pelan Chiu Ling Shok memejamkan matanya Ujarnya Waktu itu aku masih muda Masih amat berat meninggalkan kehidupan yang romantis ini Kupikir, meski aku tidak secantik ini lagi Tapi masih tetap bisa hidup Toh jauh lebih baik daripada mati Ia membuka mati seperti sedang tertawa-tawa Katanya menyambung Kupikir pula Sedikitnya aku masih mempertahankan tiga bulan kecantikanku Sudah tentu aku harus sayang dan menggunakan kesempatanku ini Lalu dalam jangka tiga bulan ini Apapula yang harus kulakukan tak tahan Chow Liu yang menimrung Maka Hu Jin ingin meninggalkan kesan kecantikan itu Di dalam sanubari setiap insan yang pernah melihatmu Maka Hu Jin lantas menemui ahli gambar yang paling terkenal pada zaman itu San Hak Boh, Chiu Ling Shok melengak Katanya, kau, kau sudah tahu semua Chai Hai sudah pernah menemui San Sian Shing Perbuatanku waktu itu memang terlalu kasar Malam di mana ia berhasil menyelesaikan gambar lukisan diriku Batas waktu tiga bulan pun sudah tiba Chio Koan Im biasanya paling menepati janji dan waktu Maka pada malam itu juga Hu Jin merusak Women muka sendiri botol kecil peninggalan Chio Koan Im itu berisi obat baluri yang bisa membakar kulit Jauh lebih panas dari bara api Sampai di sini lagu suaranya yang tenang kembali bergetar dan harup pula Karena tidak ingin San Sian Shing melihat rumen muka Hu Jin yang telah rusak Setelah siuman maka Waktu aku melolohkan cairan obat itu ke mukaku Aku sudah kehilangan kesadaran Kalau tidak mau dikata sudah gila Maka oleh karena itu baru bisa aku melakukan perbuatan yang terkutuk itu Aku, aku, mendadak ia menutup muka dengan kedua tangan sendiri dan tak bicara lagi Chio Liu yang menghela napas panjang Ujarnya, sampai sekarang baru Chai Hai tahu kenapa Hu Jin berbuat sedemikian kejam terhadap Sun Sian Shing Kenapa pula harus membuat empat gambar lukisan Dulu aku masih kabur dan tak tahu serta salah menebak akan maksud tujuan Hu Jin Peduli apapun maksud tujuanku Aku melakukan perbuatan serendah itu Kau tak pantas memaafkan aku Benar tidak sesaat lamanya Chio Liu yang terbungkam Katanya kemudian dengan suara haru Chai Hai hanya tahu Jin Hu Jin yang sekarang adalah perempuan yang paling lembut Welas asi dan bajik Soal bagaimana sepak terjang Chiu Ling Shok yang dulu Bukan saja Chai Hai tidak tahu Juga tidak akan ambil perhatian Chiu Ling Shok juga berdiam lama Katanya kemudian Dalam 20 tahun ini memang sudah banyak perubahanku Sudah tentu kau pun bisa menerkas siapa yang membuatku berubah Jin Lo Pangcu tidak menjawab Chiu Ling Shok malah berkata Dalam keadaan gila aku mengorek keluar kedua biji metusan hak boh Aku sendiri pulantas jatuh pingsan Waktu aku siuman kembali Seluruh kepalaku sudah diperban Selanjutnya aku hidup dalam kegelapan selama beberapa bulan Waktu itu sungguh tak tahu aku betapa aku harus berterima kasih kepada Shok Sim Tai Su Jikalau bukan karena rawatannya yang telaten Mana bisa aku hidup sampai sekarang Ada suaranya semakin tenang Katanya lebih lanjut Tapi di saat aku melihat sinar matahari Baru aku tahu orang yang selalu mendampingiku Ternyata bukan Shok Sim Namun Jin Jip Oleh karena itu rasa terima kasih dan utang budi Hu Jin lantas ditujukan kepada Jin Lo Pangcu Waktu itu bukan saja aku tidak merasa berterima kasih atau utang budi Malah aku amat memencinya Memencinya waktu aku berhadapan dengan Jin Jip Kulihat pula raut mukaku Setelah menyaksikan raut mukaku ini Baru sadar aku takkan bisa hidup lebih lama lagi Aku sudah kehilangan kecantikan mukaku Berarti kehilangan jiwa ragaku pula Sambil menghela nafas Ia meneruskan Waktu itu bukan saja aku teramat sedih Hatiku pun amat marah Lebih benci pula kenapa Jin Jip justru menemui aku pada saat seperti itu Kembali dilaku kemat Kontan aku mengusirnya pergi Keadaan Hu Jin waktu itu sedikit banyak Chai He bisa merasakan dan memahaminya Kalau begitu kau pun harus tahu Manusia seperti Jin Jip kau hajar Takkan gampang mengusirnya pergi Hari kedua pagi-pagi Dia datang pula Aku mengusirnya lagi Tapi hari ketiga dia tetap datang pula Setiap hari datang Setiap hari ku usir dia Kugunakan kata-kata paling kotor Paling rendah Untuk memakinya Malah menghajarnya pula Tapi setiap pagi dia tetap mengunjungiku Pelan-pelan ia mengelus gentong di pelukannya Meskipun itu merupakan sebuah gentong kecil yang dingin Tapi seakan-akan membawa hawa hangat tak terbatas yang menghibur hatinya Kau tahu demikiannya melanjutkan pula Waktu itu dia sudah menjadi kait pang-pang cu Sebetulnya tak perlu peduli terhadap perempuan yang buruk rupa dan kotor seperti aku ini Dia bersikap begitu rupa Sekarang kau melihat mukaku ini Tentu kau pun bisa merasakan Kecuali Jin Jip Kukira tiada laki-laki dalam dunia ini yang sudi terima dihina dan direndahkan Kecuali aku ini orang yang betul-betul sudah ayal Kalau tidak mana bisa hatiku tak terharu dan iba terhadap sikapnya itu Itulah karena yang dicintai Jin Lopang Cu Bukan kecantikanmu yang sudah hilang itu Tapi jiwa dan sukma hujin Dia kan tahu Meski raut muka hujin sudah berubah Jiwa dan sukma takkan berubah Sayang di masa hidupnya Jin Jip Tidak kenal denganmu Kalau tidak pas tidak akan menjadi sahabat karimu Cuma pengertianmu terhadapnya sih belum cukup Terkaanmu tetap salah terhadap dia Oh Salah sebelum peristiwa itu terjadi Hanya dua kali aku pernah berhadapan dengan Jin Jip Kira bagaimana dia bisa begitu kepincut terhadapku Apalagi yang kelihatan cantik waktu itu Hanyalah ragaku Sukma atau jiwaku justru teramat buruk dan kotor Adakalanya seseorang bisa juga jatuh cinta pada penglihatan pertama Mencintai sampai ke tulang sum-sumnya Agaknya Ciu Ling Sua tertawa mendengar kata-kata ini Ujarnya Bagaimanapun Itu bukanlah sebab yang utama Sebab yang utama adalah karena dia ikut merasakan betapa besar derita seorang perempuan setelah dia kehilangan kecantikannya Dia pun tahu Hanyalah rasa ibadah dan kasih sayang yang dapat meringankan beban penderitaan ini Maka dia berkeputusan mengorbankan diri sendiri Untuk mendampingi aku dan menghiburku seumur hidup kepalanya menengadah Katanya pula Sudah kukatakan Dia adalah orang yang paling bajik di seluruh kolong langit ini Sampai jumpa